Hai Sobat V, pada film horor kali ini, Bang Bobby akan membawakan cerita tentang roh terkutuk yang bisa pindah-pindah dan merasuki badan seseorang apabila orang tersebut membunuhnya. Bagaimana kisahnya? Yuk, mari kita simak ceritanya. Terima kasih telah menonton! Dia mempunyai seorang anak bernama Jill dan juga mempunyai seorang adik yang bernama Gina. Di saat itu, Jill mempunyai pacar yang bernama Ramon. David yang ditinggal mati oleh istrinya, mempunyai seorang tunangan yang bernama Lauren. Pada saat itu, David sedang pergi ke Kolombia untuk mencari Jill demi mengajaknya ikut merayakan pernikahannya dengan Lauren. Di saat yang sama, Jill sedang melakukan pekerjaannya sebagai narasumber tantenya, Gina, yang sedang menjadi reporter. Dan setelah selesai pekerjaannya, Gina mengajak Jill dan Ramon untuk pergi menemui David dan Lauren di restoran dekat situ. Di restoran itu, David yang membawa Lauren berusaha membuat Jill untuk lebih dekat lagi dengan Lauren, dan Jill pun memperkenalkan pacarnya, Ramon, kepada David. Tidak lama kemudian, mereka pun memutuskan untuk pergi bersama-sama. Walaupun David sempat khawatir dengan Jill yang berpacaran dan trauma hamil muda seperti di saat ibunya melahirkan Jill, Gina mencoba membela Ramon yang mengatakan kalau Ramon adalah laki-laki yang baik. Setelah David mendengarkan nasihat Gina, tiba-tiba ada seorang polisi yang menghentikan mobil mereka yang bernama Morales. Morales mengatakan kalau daerah ini rawan dengan tanah longsor, apalagi di saat hujan deras. Tetapi Gina sedikit kesal dan tetap meminta David agar terus melanjutkan perjalanannya, dikarenakan dia telah mengetahui daerah ini. Setelah Morales pergi, mereka pun terus melanjutkan perjalanan yang akhirnya mengalami kecelakaan. Untungnya, kecelakaan itu tidak memakan nyawa salah satu dari mereka, tetapi, membuatnya terluka lumayan parah. Sambil tergopo-gopo, mereka akhirnya berhasil menemukan tempat berteduh di sebuah rumah tua di dekat gunung. Di rumah itu hidup seorang tua yang bernama Felipe. Pada awalnya, Felipe tidak memperbolehkan mereka masuk, tetapi, setelah David bernegosiasi dan Felipe melihat Jill yang terluka, dia pun memperbolehkan mereka untuk masuk. Setelah di dalam, David memperkenalkan mereka satu persatu. Dan di saat Felipe mengantar Jill mengambil air untuk Loren, dia memegang salib yang ada di leher Jill dan mengatakan kalau salib ini tidak bisa melindunginya. Melihat Loren yang kedinginan, David pun pergi mengambil kayu yang ditemani oleh Felipe. Sementara itu, Ramon mencari telpon yang ditemani oleh Gina yang membuat Jill cemburu. Dengan kesal, Jill pun mengajak Ramon pergi ke toilet untuk menemaninya. Sementara, Loren menunjukkan pada Gina lukanya akibat kecelakaan. Di dalam toilet, Jill mendengar ada suara anak kecil berteriak di lubang saluran dan memutuskan untuk mencari asal suara itu. Tidak lama kemudian, pulanglah Felipe. Dan ketika melihat Jill dan Ramon hilang, dia langsung mencarinya. Sementara, Jill yang bersembunyi mendapati kalau adanya ruang bawah tanah. Melihat ini mereka pun langsung memasukinya, dan di dalam, mereka melihat adanya seorang anak kecil yang dikurung. Ketika mereka mencoba melepaskannya, tiba-tiba datang Felipe yang menodongkan pistol yang membuat mereka panik, dan untungnya ada David yang memukul Felipe hingga pingsan. Setelah itu, David membebaskan anak perempuan itu yang bernama Anna. Gina dan Loren pun terkejut, setelah anak itu dibawa ke mereka dan David menceritakan semua yang terjadi. Felipe pun diikat oleh David, dan dia memberikan pesan pada Jill kalau Felipe sadar, segera memanggilnya untuk diinterogasi, dan dia juga memberikan kunci mobil Felipe ke Ramon. Keadaan itu membuat Gina tertarik untuk memeriksa tempat dikurungnya Anna dan merekamnya dengan handphone. Setelah Felipe sadar, David pun memanggil Jill untuk menerjemahkan bahasa spayolnya Felipe, yang mengatakan kalau kalian semua akan mati. Sementara, Loren yang mencari makanan buat Anna dikejutkan olehnya yang selalu muncul tiba-tiba dan yang akhirnya membuat Loren dikunci di dalam kamar oleh Anna. Felipe yang terikat dan tersumpal mulutnya didatangi oleh Anna. Dengan ketakutan Felipe mencoba berbicara dengan Anna yang tiba-tiba dia menamparkan Felipe dan berubah suaranya menjadi seram. Ramos yang mencoba mobilnya Felipe menjadi kesal dikarenakan mobilnya tidak ada mesinnya. Sementara, Anna pergi keluar untuk menikmati kebebasannya yang ditarik oleh Gina ke dalam dan Ramon melaporkan keadaan mobil itu yang membuat David pusing. Tiba-tiba, Felipe datang membawa pisau untuk membunuh Anna dan yang akhirnya ditembak oleh Ramon. Setelah mereka menyelidiki mayat Felipe, David mendapati kalau tindakan Felipe adalah bunuh diri yang membuat Anna tersenyum. Pada awalnya mereka lega dengan kematian Felipe, tetapi setelah Anna merabah badan Jill, dia merasa ada yang tidak beres dengan keadaan rumah ini dan pergi membicarakannya dengan David. Gina, yang menuduh kalau Felipe adalah pedopil, mencoba merekam wajah Anna dan menyuruh dia menceritakan bagaimana kejadiannya kematiannya di saat dikurung yang ditolak oleh Lauren dengan marah. Dan dia pun pergi mencari makanan, tetapi malah menemukan sebotol minuman keras. Di saat dia sedang minum, tiba-tiba muncul Anna yang membuat dia tertutup. Setelah Anna menceritakan tentang kehamilan Gina, dia pun langsung merebut handphone yang ada di tangan Anna dan ketika dia hendak bersedih tiba-tiba Anna memegang perutnya sambil membacakan mantra dan juga ada perubahan di wajahnya yang membuat Gina ketakutan. Sementara, Jill mengajak David untuk memeriksa tempat Anna dikurung dan melihat ada tulisan yang mencurigakan yang disertai oleh tulang mayat ibunya Anna yang tergeletak. Pada awalnya David masih kasihan dengan nasib Anna, tetapi setelah melihat ada foto Anna yang dibuat 40 tahun yang lalu, dia terkejut yang tiba-tiba terdengar teriakan Lauren yang panik. David! Setelah mereka pergi menghampiri Lauren, mereka pun terkejut dengan tergeletaknya mayat Anna yang teriris lehernya dan pingsannya Gina. Tidak lama kemudian, Gina pun sadar dan mengatakan kalau kejadian itu terjadi secara mendadak yang membuat dia ingin segera pergi dari rumah itu. Tetapi, David melarangnya dan menganjurkan agar mereka tetap bersama. Hal itu membuat Gina gelisah dan meminta handphone-nya Ramon. Gina juga berniat mencari signal di luar yang diikuti oleh Ramon atas perintah David. Melihat Ramon yang pergi, Jill pun mencoba mengejarnya dan ditahan oleh David, yang tiba-tiba ada seseorang mencoba memasuki rumah. Dengan rasa penasaran, David pun pergi mengeceknya yang ternyata itu adalah Morales yang menodongkan pistolnya ke arah David. Morales pun meminta David menunjukkan di mana Felipe, dan setelah dia melihat mayatnya, dia pun menyuruh agar David, Jill dan Gina pergi memasuki ruangan bawah tanah. Di dalam ruangan bawah tanah, secara tiba-tiba, David mendorong Morales dan dibalas Morales yang memojokkan David jatuh ke tanah. Dengan cekatan, Lauren pun mengambil pistol itu dan menodongkannya pada Morales. Setelah Morales tidak berdaya, David pun segera meminta dia untuk pergi ke ruangan tempat Anna dikurung. Di dalam ruangan itu, Morales menjelaskan pada David kalau keluarganya dalam bahaya, dengan terlepasnya Anna dan ada kemungkinan salah satu dari keluarganya, yang sudah bukan keluarganya lagi. Sementara Gina yang sedang mencari signal dan tidak mendapatinya, merayu Ramon dengan tubuhnya dan mengatakan kalau dia telah hamil dengan anak Ramon. Ramon yang terkena rayuannya menciumnya yang tiba-tiba. Di saat Ramon sedang kesakitan, Gina pun membisikannya dengan suara seram yang membuat Ramon langsung mendorongnya hingga terpentok tangga. Kita kembali pada Morales yang menjelaskan pada David, kalau yang di dalam Anna adalah arwah seorang penyihir jahat yang dikurung di dalam tubuh orang tua yang ditemukan oleh Felipe. Dan di saat Felipe membunuhnya arwah itu memasuki tubuh Anna yang terpaksa dikurung olehnya di dalam ruangan itu. Dia juga memperingatkan David agar jangan membunuhnya, dikarenakan rohnya akan pindah ke orang yang membunuhnya. Ramon yang bersedih melihat mayat Gina, tiba-tiba bangkit dan membuat Ramon terkejut hingga mengurungnya di dalam ruangan. Tetapi dengan rayuan setannya, Ramon melepaskannya dan yang akhirnya dia menembaknya. Dengan melihat mayatnya Gina, David langsung pergi mencari tahu tentang perkataannya Morales dengan mengecek jurnalnya Felipe bersama Lauren dan Jill. Sementara, Morales mencoba membuat Ramon tidak melarikan dirinya dengan memukul kepalanya dengan batu dan menembak kakinya. Setelah David selesai membaca jurnalnya Felipe, tiba-tiba Morales datang untuk meminta masuk ke dalam rumah. Dan setelah Morales di dalam, Jill langsung pergi ke dapur yang diganggu oleh suara Gina yang telah berubah menjadi seram, dan langsung menerobos jendela. Tidak lama setelah mayatnya Gina muncul di jendela, datanglah Ramon yang telah berubah wajahnya. Melihat Jill yang ketakutan, David pun datang dan hendak membunuh Ramon yang dihentikan oleh Morales. Dan Morales pun memberi pesan pada David agar jangan membunuhnya, yang bisa membuat roh penyihir itu pindah keraganya David. Setelah itu, mereka pun bergegas pergi meninggalkan Morales yang bersiap menunggu Ramon untuk mengejarnya. Di dalam mobil, tiba-tiba Ramon melompat ke atap mobil dan berusaha merebut mobil itu yang membuat Lauren melawan dan memborgol Ramon di mobil itu. Setelah David berhasil membawa Jill dan Lauren keluar mobil, tiba-tiba mobil itu bergerak sendiri dan membuat David panik. Lauren dan Jill yang kebingungan dengan perilaku David yang mencoba menyelamatkan Ramon, dijelaskan oleh David perkara perpindahan roh itu. Sayangnya, Ramon pun mati dan roh itu mulai merasuki Lauren. Setelah itu, David pun meminta Jill untuk mengambil tali untuk mengikat Lauren yang kesurupan, dan Lauren pun mulai membuka aib David yang telah membiarkan istrinya mati di rumah sakit. Hal ini membuat Jill kesal kepada ayahnya. Tidak lama setelah itu, mereka pun bergegas kembali ke rumah yang membuat Morales terkejut. Melihat ini, Morales pun mengajak David pergi ke bawah tanah untuk mengurung Lauren selamanya. Mendengar ini, Lauren pun mengigit pipinya Morales dan memberontak yang akhirnya dia ditembak dan berubah wajahnya. Atas permintaan Morales, David pun mengejar Lauren untuk ditangkap dan membiarkan Morales yang membunuhnya dikarenakan tubuhnya yang sudah akan mati kehilangan darah. Sayangnya, setelah David menemukan Lauren, Lauren membunuh Morales yang diambil mau membunuh Lauren dari belakang tembok. Setelah itu Lauren mendesak agar David membunuhnya, tetapi dia menolaknya yang membuat Lauren pergi mencari Jill dan diikuti oleh David. Dengan menembak kakinya, David berhasil mengajak Jill lari ke bawah tanah untuk bersembunyi. Di dalam persembunyiannya, David mencari cara untuk kembali mengurung penyihir itu yang bersembunyi di dalam tubuh Lauren. Tidak lama kemudian, persembunyian mereka telah ditemukan oleh Lauren yang menyusul ke bawah tanah sambil mengubah dirinya menjadi ibunya Jill dan meminta agar David membunuhnya. David menolaknya yang membuat penyihir itu kembali menjadi Lauren dan David pun menembaknya. Saat itu, David berpikir untuk membunuh dirinya, tetapi tiba-tiba Jill menembak Lauren dari belakang yang membuat dia mati seketika. Melihat ini David pun panik dan bersedih. Tetapi setelah Jill berubah, dia pun menarik Jill ke dalam ruangan itu dan mengurungnya. Dengan dikurungnya penyihir yang ada di dalam tubuhnya Jill, dan David yang berjuang mencari jalan untuk mengobati Jill yang kesurupan penyihir itu, maka, berakhirlah cerita film horor kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Silakan, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video ini. yang berikutnya.